Oke, ini kami sedang sarapan terlebih dahulu. Kali ini kami akan naik gunung Bunsongsan yang berada di daerah Obangdong. Kali ini di sana di sana di sana. Di sana di sana di sana. Jinyo? Kalau jinyo itu jadi kayak gmd? Btang-ngsang gak gusipennya Bunsengsan? Bunsengsan gak gusipennya Bunsengsan? Bunsengsan? Berserah Ini... Ini... Ini kan jokulakannya Jokulakannya Cumbunday Cumbunday Kami start dari halte Gembyong Codeng Hakyo sekitar jam 7.19, turun di daerah Gu Sandong pukul 8.15, kemudian sarapan di minimarket Siu. Tiba di halte Hak Seng Ceyuk Wan pukul 9 lebih dengan berjalan kaki, dan akhirnya sampai disini pukul 9.27. Kami sudah mulai naik, kebetulan tadi bertemu dengan orang Korea, dan kami bertanya, ini memang benar jalan untuk kesana. Beliau pun juga hendak mau ke atas, inilah perjalanannya. Mana ini? Belum sapa-sapa ini? Apa kapok kejadian tempoh hari ini? Udah mulai nge-vlog tapi gunungnya salah. Selamat pagi guys. Seperti biasa, di hari weekend kita, kita akan mendaki gunung di daerah Kiphe. Kita akan mendaki ke gunung Bung Song Sang. Ok, langsung saja kita naik ke atas untuk melihat ke indahan puncak gunung Bung Song Sang. Let's go guys. Let's go. Let's go guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hidup itu seperti mendaki gunung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tonton! 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 Begitu! Terima kasih telah menonton. Manjokhada. Nampasnya sudah seribu kali. Manjokhada. Terima kasih telah menonton. yang capek itu apa? Terima kasih telah menonton! 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 في terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih tepung! Tadi ngomong orang itu ya? Apa itu? Chonmunde Apakah kita juga perlu melepas sepatu ya? Gimana? Sepertinya terapi Oh iya dia sedang terapi Lihat di foto-foto Beberapa orang lepas Orang terapi Untuk terapi kakinya Orang sini Pada suka mendaki gunung Walaupun Nomornya sudah Di atas 50, 60 Mereka Mereka Kakinya masih berat Kakinya masih berat Karena sering mendaki gunung Mereka Mereka Yang tidak akan kuat Masih terapi Ada banyak kerikil Buat ngecerin Masih terapi 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 Orang sehingga Nós terapi Ternyata Alatnya apa, coba? Chonmunde Observatorium atau Balai Pengamatan adalah sebuah lokasi dengan perlengkapan yang diletakkan secara permanen agar dapat melihat langit dan peristiwa yang berhubungan dengan angkasa. Damai. Kita pulang sore-sore aja. Di atas kita santai. Iya. Kalau ada tempat teduh yaudah. Santai. Oh iya disitu ya. Nanti kita lihatin fotonya aja. Tanya kalau enggak tahu. Tuh di atas ada pos sih. Di atas ada pos tuh. Ada saungnya. Enak banget ya. Wah yaudah. Turun ini kayaknya walaupun yaudah. Mereka juga sangu kan ternyata sangu telor. Berarti ini ada jalan lagi nih. Oh iya udah kayaknya kayaknya. Bang ini atas sore ya? Tergantung. Wah jalannya niat ini. Mereka kenal menasih siapa ini. Uy, waduh bersarwati ya Halo, liat batu-batu kayak gini tuh, bawaannya pengen nyedumi Halo, liat WiFi Halo, liat selamat menikmati 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 bandara international gimme gimme 국제공항 selamat menikmati 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 gimme gimme observatorium gimme dibuka pada tanggal 1 februari 2022 sebagai bagian dari proyek peringatan milenium yang dimulai pada bulan desember tahun 1998 atapnya yang berbentuk seperti telur untuk mengenang legenda raja kim suro pendiri kerajaan karak yang menurutnya raja tersebut lahir dari telur dikisahkan bahwa ratu raja suro ho wang o adalah seorang putri dari negara ayuta di india karena peralatan navigasi yang canggih belum ditemukan dapat diasumsikan bahwa dia menemukan jalan menuju kerajaan karak dengan mengikuti bintang-bintang konon juga seorang pangeran kerajaan karak membangun sebuah observatorium di titik tertinggi benteng lumpur di jilie untuk melakukan pengamatan astronomi tempat tersebut masih disebut dengan nama bibidan yang artinya tempat melihat bintang fakta sejarah ini menunjukkan bahwa bintang sangat penting bagi kaya sebuah kerajaan kuno yang didirikan terutama di wilayah kime puncak gunung bunchongsan tempat observatorium berada menawarkan pemandangan seluruh area kime langit malam kime menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan disinilah puncak gunung bunchongsan pencarian benteng bunchong lanjut di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih